Intro Hati kalau sudah busuk Pasti akan selalu menghasilkan sesuatu yang busuk pula Sebagai contoh kebencian dan dendam yang mendalam Yang dirasakan oleh Anies Baswedan dan kesayangannya Fahira Idris terhadap Presiden Jokowi Karena dipecat jadi mendikbud Dan jagoan capresnya kalah selalu Melahirkan ujaran dan narasi yang terkesan melawan dan menyudutkan pemerintah Bagaimana mungkin kita tidak marah dan jengkel Melihat seorang gubernur DKI Jakarta dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Yang seluruh nadi kehidupannya kita gaji dengan uang rakyat dan uang negara Tega menyebarkan hoax atau berita sesat tentang virus corona Mereka sepertinya sejalan seirama menyebarkan informasi palsu ke publik Setelah dibantah serta-merta mereka dengan mudah Meralat omongan mereka sambil cengengesan Bisa diduga narasi palsu yang dibuat oleh Anies dan Fahira ini Sesuatu yang by design Karena terlihat sepola, senada dan seirama Mereka terkesan sengaja menghancurkan reputasi pemerintah di hadapan publik dalam negeri dan dunia Kelakuan mereka super jahat Karena bukan saja melakukan fitnah Tapi juga memanfaatkan kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian dunia Menjadi komoditas untuk menyerang pemerintah Untuk Fahira Idris, kita mendukung CEO Indonesian Saber Muanas Alaidid yang memastikan tidak akan mencabut laporan penyebaran hoax Oleh anggota DPD RI itu kepada kepolisian Meski yang bersangkutan sudah menyatakan permohonan maaf Hal itu disampaikan Muanas Setelah Fahira meminta maaf dan mengaku tidak ada niat sedikit pun untuk membuat gaduh Dengan cuitanya soal Ada 136 pasien dalam pengawasan virus corona di Indonesia Laporan saya terhadap Fahira dipastikan tidak akan pernah saya cabut Tetap berproses Tulis Muanas di akun twitternya At Muanas underscore Alaidid Sabtu 7 Maret 2020 Bagi Muanas, laporannya terhadap Fahira adalah bentuk pembelajaran bagi pejabat publik Dan juga masyarakat agar lebih hati-hati bicara Seperti saya bilang Fahira ini harus jadi contoh buat pejabat negara lain Agar tidak bersikap semaunya Terima kasih kepada Cyber Baris Krim Polri Yang telah menangani laporan ini dengan baik Termasuk dukungan luas netizen Lanjut Muanas Sebelumnya anggota DPD RI Fahira Idris meminta maaf Dan menyatakan tak ada niatan membuat gaduh lewat cuitan itu Kalau ada pihak yang salah mengerti Juga ada yang tidak mengerti Saya mohon maaf Karena pasti dengan adanya postingan itu Ada yang salah mengertikan atau salah mengerti Saya mohon maaf Jadi tidak ada niat membuat gaduh Saya minta maaf bila dianggap membuat gaduh Kata Fahira Karena dampaknya sangat sistemik dan destruktif bagi masyarakat Kita berharap keduanya mendapat sanksi pidana maupun sanksi sosial yang pantas mereka dapatkan Kita masyarakat waras harus terus waspada dengan strategi penyebaran informasi sesat yang dilakukan oleh kelompok lawan pemerintah Mereka tidak punya hati untuk bangsa ini Mereka tidak peduli dengan masyarakat Yang mereka pedulikan hanyalah kepentingan pribadi dan kelompoknya Tanpa peduli kerusakan yang diakibatkan oleh ulah sesat mereka Seperti ulah duet ular maut penyebar berita sesat tentang virus corona ini Kita harus lawan dengan keras manusia-manusia busuk seperti itu Bukan sekadar untuk membuat mereka jerah dan merana Tapi demi melindungi negara dan bangsa ini dari kebiadaban politisasi masalah sensitif Yang dengan tega mereka manfaatkan Jadi mereka berdua adalah virus masyarakat yang sebenarnya Terima kasih telah menonton!